Meski Konferensi Dunia Pengurangan Resiko Bencana baru dibuka Sabtu ini, sejumlah pertemuan pedaluh-huluan telah berlangsung hari ini. Wakil Presiden Yusuf Kala diagenakan berbicara dalam salah satu forum tentang sekolah aman bencana seusai acara pembukaan. Hampir seluruh peserta Konferensi Dunia Pengurangan Resiko Bencana sudah tiba di kota Sendai, prefektur Miyagi, Jepang. Konferensi akan dibuka Sabtu siang oleh Sekjen PBB Ban Kimun dan dihadiri oleh Kaisar Jepang Akihito dan sejumlah pemimpin negara dunia. Indonesia akan diwakili Wakil Presiden Yusuf Kala. Konferensi yang akan berlangsung selama lima hari ini akan mengevaluasi pelaksanaan kerangka kerja Hyogo yang dihasilkan dalam konferensi sebelumnya 10 tahun lalu dan akan menghasilkan kerangka kerja baru untuk 10 tahun ke depan. Meski belum dibuka, sejumlah pertemuan pendahuluan telah berlangsung sepanjang Jumat. Antara lain pertemuan Komisi Persiapan yang membahas draft evaluasi dan rekomendasi. Upaya mitigasi bencana di negara-negara anggota PBB sudah lebih baik namun diakui hasilnya masih menyedihkan. Selama 10 tahun terakhir, bencana telah menelan korban jiwa tidak kurang dari 700 ribu orang. Korban kehilangan tempat tinggal sebanyak 1,5 juta orang dan kerugian ekonomi mencapai 1,4 triliun dolar Amerika. Untuk itu, konferensi kali ini harus bisa menghasilkan kerangka kerja baru yang lebih praktis dan membumi untuk melindungi nyawa dan harta manusia di dunia. Salah satunya dengan menggalakkan program Sekolah Aman Bencana. Wakil Presiden Yusuf Kalla akan menjadi salah satu pembicara dalam sesi Sekolah Aman Bencana Sabtu Sore. Dari Jepang, Muzaki Rusen, Tommy Pribadi, Berita 1.